Presiden Rusia Vladimir Putin sedang berusaha memperkuat pasukannya di garis depan. Hal itu dilakukan guna merebut kembali kota utama di Donbass. Informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Inggris atau MOD. MOD mengatakan pasukan Rusia di Luhans telah memperkuat posisi di kota Crimea, di mana kota Crimea secara strategis dikuasai Rusia di wilayah Luhans bagian timur. Dikatakan Rusia telah membangun pertahanan baru yang luas di area tersebut. Kemungkinan besar pasukan Rusia akan memprioritaskan menahan di garis depan. Laporan tersebut mencatat bahwa wilayah itu secara logistik penting bagi pasukan Rusia di Donbass. Diketahui baru-baru ini pasukan Rusia dan Ukraina terjalin bentrok di kota-kota kecil yang terletak di dekat Sivirodones dan Lisihan. Dua wilayah tersebut merupakan dua kota industri besar yang direbut oleh pasukan Rusia pada musim panas. Kemudian Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia terus menghadapi teganan dari operasi Ukraina di Crimea. Pasalnya pasukan Ukraina relatif mengalami kemajuan di kota Liman pada bulan Oktober 2022 silam. Di sisi lain, Gubernur wilayah Luhans, Sergei Heide, mengatakan warga negara Rusia melarikan diri dari Crimea. Hal tersebut disampaikan Sergei Heide melalui akun telegram pribadinya. Biaknya juga menambahkan saat Ukraina membebaskan Crimea, maka pergantian kota-kota lain di Luhans juga menyusul. Hal itu dikarenakan mereka telah menghancurkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipertahankan. Gubernur sebelumnya mengatakan bahwa pasukan Rusia telah membangun bala bantuan di wilayah tersebut. Bala bantuan tersebut dibangun lantaran mereka takut kehilangan Crimea. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa situasi di Crimea dan daerah timur di Ukraina mengalami kesulitan yang akut. Pasalnya para penjajah menggunakan semua sumber daya yang signifikan untuk memperoleh kemajuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!